Intro Assalamualaikum Selamat datang di channel Desentis Di video kali ini saya akan merupakan Fakumokan yang namanya Chokfite Mereka baru saja Keluarin varian terbarunya Teman teman bisa lihat Yang namanya Yang pertama ada Chocolate Dan yang kedua ada Vanilla Latte Mereka hadir dengan packaging yang Menurut saya lebih keren Daripada varian sebelumnya teman teman Dia dibuka Kayak gini Ada kemasannya Kemasannya simple banget 35mm Kelas Simple tapi Elegan gitu ya dibalut dengan warna Cutih dan font Yang berwarna hitam Botolnya juga cakep Oke saya dikirim 2 varian teman teman Yang baru ada Kalau gak salah keluarnya Akal 3 saat ini Mie kemarin Bisa lihat Ada chocolate Di tangan kanan saya dan ada Vanilla Latte Oke teman 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 Kedua parfum ini adalah Parfum dengan genre Gorman Manis banget teman teman Gendernya manis Gorman Kita review aja Yang pertama mungkin saya akan bahas Yang Cokolas Dulu Yang cokolas dulu Oke Yang cokolas saya semprot di Tangan Kiri Tangan kiri Oke Untuk yang cokolas ini menurut saya adalah parfum buat Cowok gitu ya Untuk aromanya sendiri dia wangi Waffer coklat Waffer coklat yang biasa teman teman temui di Supermarket Waffer waffer pada umumnya Waffer Terus teman teman mungkin Pernah makan astor Gitu ya Dia semacam Snack gitu ya Yang dimana dalamnya itu ada Krim coklat Gitu Dan Selain wangi waffer tadi Gitu ya Saya bisa ngedapetin wangi vibe Kayak Coco Crants Ya wangi coklat Cereal Coklatnya itu kering Powdery Agak Agak mirip ke Ke susu coklat Tapi dia gak terlalu milky Ya ini adalah tipikal parfum gourmand Buat cowok Untuk wanginya sendiri linier Untuk wanginya sendiri linier Dari Dari fase awal Sampai fase akhir Tidak terlalu banyak perubahan Wangi waffer coklat Atau Mirip Coco Crants juga Gitu Mirip Mirip susu coklat juga Sebenernya Cuman Dia Dia lebih kering dan powdery Dia Gak Gak milky wanginya gitu Ya itu untuk wangi Coklat Nah Menurut saya coklat ini adalah tipikal parfum Yang menurut saya pribadi Agak Sulit dipakai Untuk sehari-hari Agak sulit Nyari occasionnya Dan Tidak cocok untuk saya Yang usianya sudah 30 tahun ke atas Gitu ya Maksudnya yang dari 30 Sampai 30 ke atas Coklat ini menurut saya Ada tipikal parfum Yang cocok ini dipakai Buat anak yang masih sekolahan Dan dipakainya pun Hanya cocok Pada saat hangout Semalam Sama teman-teman Atau ngedate Ngedate Di usia-usia Kalian masih Sekolah Atau kuliah lah Itu masih cocok Karena Nulansa dari parfum ini Itu dia casual Dan Apa istilahnya ya Ya playful Abis Playfulnya itu Playful ala tipikal Anak-anak yang masih Sekolah Dan uangnya sama sekali Tidak ada Nguantar Gentleman Maskulin Atau Dewasa Itu sebenarnya Nggak ada Dan Menurut saya tipikal parfum Kayak Sekolah ini juga Nggak cocok Buat dipakai Mantor Sekolah Sehari-hari pun Juga menurut saya Nggak cocok ya Buat kuliah Sekolah sehari-hari Atau sekolah sehari-hari Juga nggak cocok Memang Dia agak Tulis sehari-hari Cepat Hanya saja Tadi seperti yang saya Dibilang kalau teman-teman pakai Partu Minggu Hangout Malam Sama teman-teman kalian Apalagi kalian masih SMA Sampai kuliahan lah Kalian nongkrong Di cafe Pakai Kokolah Ini dimasuk Dan pastikan itu Malam hari Nggak siang hari Untuk SPL-nya sendiri Ini sangat bagus Untuk saya bilang Dari segi projection Untuk projection Dia bagus banget Gampang banget Buat Didetect orang lain Siliasnya juga Bagus banget Hanya saja Untuk longevity Di kulit saya Agak kurang Begitu Bagus Bisa dibilang Untuk tipikal parfum Malam Itu hanya Kisaran 5-6 jam Untuk longevity Tapi dengan Projection Dan silias Yang menurut saya Kuat Di 1-1,5 jam Awal Untuk harganya Untuk 35 ml ini Kalau nggak salah Di 80 ribuan 80 ribuan Dan Menurut saya Parfum ini cocok banget Buat kalian yang Baru pertama kali Tingin Nyobain Explore parfum Yang manis Yang arahnya Gorman Sesuatu yang Sweet Sesuatu yang Seperti aroma Aroma Makanan Untuk buat pemula Cokolas ini sih Cocok banget Buat Buat kalian Tapi Sejujurnya Buat saya Atau mungkin Orang Seusia saya Yang Aktifitasnya tuh Sudah setiap hari Mungkin Ngantor Terus Sering banyak Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya formal Cokolas ini Agak Kurang cocok Buat Buat saya Gitu Agak susah Nyari Occasion Untuk Pakai Cokolas Ini Gitu Bukan berarti Parfum ini jelek Hanya saja Memang Cokolas Ada tipikal Parfum Yang sulit Buat nyari Occasion Atau waktu Yang tepat Buat Pakainya Gitu Tapi buat Kalian yang masih Sekolah Ini oke Bang Oke Banget Selanjutnya Yang kedua Ada Vanilla Latte Vanilla Latte Sejujurnya Adalah Minuman Favorit Saya Kalau nongkrong Di cafe Saya selalu mesen Latte Ya Saya akan semprot Vanilla Latte Ini di Tangan Kiri Saya Ya Untuk Wangi Vanilla Latte Sendiri Untuk Wangi Vanilla Latte Ini Dia Nggak Realistik Vanilla Latte Gitu ya Nggak Realistik Vanilla Latte Dia memang Cenderung Lebih Manis Ada unsur Fruit Vanillanya Nonjol banget Bahkan Menurut saya Disini Vanillanya Vanillanya Disini Malah Vanillanya Creamy Kayak Vanilla Es Krim Malah Di hidung Saya Unsur Kopinya Sendiri Menurut saya Nggak Kedetect Di Vanilla Latte Harusnya Vanilla Latte Kan Ada Vanilla Tetep Ada Kopinya Gitu ya Ini Nggak Kedetect Ini Pure Saya Bisa Nge-stift Wangi Aroma Fruitiness Ada Aroma Fruitiness Terus Ada Aroma Creamy Vanilla Yang Menyerupai Es Krim Vanilla Dan Vanilla Latte Menurut saya Lebih cocok dipakai Buat Cewek Ketimbang Buat Cowok Mungkin Popside Ini memang Bikin Target Pasarnya Untuk Yang Varian Terbarunya Memang Untuk Anak-anak Yang Masih Sekolah Atau Kuliahan Karena Karena Untuk Kasus Vanilla Latte Ini Juga Aroma Arah Wanginya Itu Untuk Menurut saya Orang-orang Yang Masih Sekolah Sampai Kuliahan Untuk Misalkan Cewek-cewek Yang Sudah Usianya 30 Tahun Ke Atas Yang Sudah Bekerja Saya Rasa Agak Kurang Cocok Buat Pake Aroma Vanilla Latte Ini Karena Memang Wangi Sweet 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 Ala Masuk Mungkin Ke rumah Eskrim Terus Disana Ada Berbagai Macam Makanan Manis Yang Base Vanilla Ya Seperti Itu Dan Biasanya Orang-orang Yang main Ke Rumah Eskrim Atau Ketempat Tempat Makanan Makanan Cemilan Vanilla Itu kan Pasti Anak Yang Abgy Yang Sekolah Sampai Kuliahan Dan Itu Vibe Yang Bener Bener Bisa Saya Rasain Untuk Anak Anak Yang Masih Bisa Dibilang ABG Yang SMA Sampai Kuliahan Cocok Banget Buat Pake Vanilla Latte Ini Walaupun Sebenarnya Cowok Pun Bisa Pake Vanilla Latte Ini Hanya Saja Menurut Saya Cewek Lebih Masuk Untuk Pake Vanilla Latte Creamy Vanilla Yang Menyerupai Es Krim Wanginya Ada Sedikit Fruitiness Ya Ada Sedikit Fruitiness Ya Kopinya Gak Ada Ya Dan Wanginya Untuk Vanilla Latte Ini Dia Lineer Hampir Sama Dengan Cokolas Dari Awal Sampai Akhir Dia Tidak Terlalu Banyak Perubahan Untuk Vanilla Latte Untuk SVL Di kulit Saya Vanilla Latte Ini Lebih Bagus Daripada Yang Cokolas Kalau Untuk Long Long 50 Vanilla Latte Ini Bisa Dengan Productions Yang Sama Bagusnya Dengan Cokolas Sama Bagusnya Dengan Cokolas Dengan Harga 80 Ribuan Juga 35 mili Untuk Occasion Vanilla Latte Waktu Yang Tepat Kepan Pakai Vanilla Latte Sama Seperti Cokolas Ya Kalian Itu Cocok Itu Buat Anak Yang Masih Sekolah SMA Sampai Kuliahan Hanya Saja Untuk Vanilla Latte Ini Dia Lebih Wearable Artinya Kalian Pakai Sekolah Kalian Pakai Kuliahan Kalian Pakai Biasanya Anak Kuliah Ada Seminar Terus Ada Sidang Dan Lain Hangout Malem Ngedate Cocok Vanilla Latte Menurut saya Lebih Wearable Lebih Bisa Dipakai Di Segala Situasi Walaupun Sama Saya Tidak Merekomendasikan Pakai Vanilla Latte Ini Di Siang Hari Tetap Pada Saat Malam Hari Atau Di Siang Cokolas Kalau Cokolas Ini Ini Bener-bener Agak Sulit Teman-teman Buat Pakainya Saya Bingung Kalau Pakai Cokolas Ini Buat Apa Kecuali Saya Masih Sekolah Atau Masih Kuliahan Anak Nongkrong Cocok Tapi Kalau Sekarang Kurang Masuk Tapi Vanilla Latte Ini Untuk Usia 20 Tahunan Juga Masih Masuk Masih Masih Lebih Wearable Menurut Saya Dibandingkan Cokolas Kalau Saya Pribadi Memang Untuk Dari Segi Aroma Dan SPL Memang Vanilla Latte Ini Adalah Pilihan Yang Sangat Tepat Buat Teman-teman Yang Mau Nyobain Parfum Gorman Untuk Kalian Para Pemula Yang Pengen Nyobain Parfum Gorman Dan Nyari Parfum Lokal Gorman Vanilla Latte Ini Pilihan Yang Sangat Tepat Karena Wanginya Enak Ya SPL Bagus Ya Siapa yang Gak Seneng Aroma Creamy Vanilla Enak Banget Menggiurkan Banget Kalau Misalkan Kalian Vanilla Latte Di Tubuh Kalian Kalian Jadi Makan Kue Secepatnya Ya Jadi Mungkin Itu Aja Teman-teman Review Saya Tentang Kedua Pakup Terbaru Dari Popside Semoga Bermanfaat Ya Ditunggu Video Selanjutnya Sampai Jumpa Bye Bye Ař Kedua